Halo Sobat Beranda Rumah Kita Hari ini saya mau memberi tutorial tentang tips Untuk melihat chat whatsapp yang sudah dihapus Jadi gak bikin penasaran lagi ya Oke Sobat Dewasa ini whatsapp semakin digandrungi Oleh masyarakat kita khususnya di Indonesia Karena kemudahan dan manfaatnya sangat banyak Kalau dulu ada yang namanya SMS atau pesan multimedia dari telkom Tetapi sekarang berseluruh dunia sudah menggunakan Aplikasi yang satu ini dalam berkomunikasi maupun dalam berbisnis Di whatsapp sendiri ada dua opsi untuk menghapus pesannya Yaitu pertama opsi hapus untuk semua dan kedua opsi hapus untuk sendiri Tetapi tidak ada opsi untuk membaca pesan yang dihapus Sehingga kamu bertanya dengan penasaran apa sih isi dari pesan tersebut Oke bagi yang tidak ingin penasaran silahkan tonton video ini ya Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu ya teman-teman dan memberikan komentarnya Apabila ingin bertanya lebih lanjut Dan silahkan like atau share ya teman-teman Oke Pertama-tama kita buka dulu playstore Kemudian kita cari yang namanya watch up oh watch remote plus Kemudian di klik buka lalu aplikasi tersebut di install ya teman-teman Karena saya sudah menginstallnya sekarang tinggal langsung buka Oke Setelah dibuka kemudian ada beberapa langkah yang harus dipilih terlebih dahulu Langkah pertama setelah mendownload aplikasi ini Kemudian dibuka baca peraturannya dan kebijakan dari aplikasi tersebut Lalu accept atau terima ya Dan attention we need to enable access to information so that watch remote can work Do you want to do it now? Langsung aja klik yes Biasakan dulu untuk membaca Agar menghindari hal-hal yang bisa merugikan Kemudian langkah kedua Ialah watch remote plus tadi yang membutuhkan izin dari kita sebagai pemilik Untuk mengakses notifikasi watch remote plus tadi untuk mengakses notifikasi watch remote plus tadi Oke Tidak semua notifikasi tadi Melainkan kita bisa memilih aplikasi yang ingin kita izinkan Seperti Whatsapp ini ya Kita bisa pilih sendiri teman-teman Yang mana Yang kita izinkan Pesan yang dihapus agar bisa dilihat Kembali ya berarti kita pilih saja Postapp Kemudian centang Lalu klik next Oke langkah ketiga aplikasi ini Do you want to detect and save direct files? Dan kita izin kembali untuk menyimpan file pada smartphone kamu Kita klik yes save file Oke lalu izinkan Oke kita tunggu sebentar Dia sedang loading Setelah selesai nanti Mengatur Settingan dari watch remote plus Ini Kita baru bisa melihat Cara kerja dari aplikasi tersebut Oke Teman-teman Saya akan mencuntuhkan Bagaimana caranya Menggunakan aplikasi watch remote plus ini Cara melihat chat whatsapp yang sudah dihapus Oke saya menulis pesan dulu sebentar ya teman-teman Misalnya Ini Saya Salin aja Lebih cepat ya Terus saya Pastikan Oke Saya kirim pesannya Langsung ke Whatsapp saya ya Oke Masuk ya teman-teman Ini Terus Ini Yang dari HP saya yang satu lagi ini Akan saya hapus Oke Ini Saya klik hapus pesan Hapus untuk semua orang Saya klik Oke Dia terhapus ya Sekarang kita balik ke aplikasi watch remote plus tadi Agar Kita dapat Pesan yang sudah dihapus tadi Berarti Harusnya kita Seperti ini ya Saya buka dulu Ini tadi pesan yang masuk Pesan ini telah dihapus Dan Pesan ini telah dihapus ya teman-teman ya Oke Pesan ini telah dihapus Berarti saya tidak bisa melihat pesan yang telah dihapus ini Tapi Dengan menggunakan Aplikasi tadi Di watch remote plus tadi Kita akan bisa melihat Apa sih pesan yang telah Dihapus tadi Oke Ini teman-teman ya Yang baru masuk 16.15 16.16 ya Hanya 1 menit Setelah pesan tadi terkirim Terus kita klik aja Yang sudah dihapus tadi Maka kita bisa melihat Apa sih isi pesan yang dikirim Dan telah dihapus oleh Si pengirim tadi ya Oke Ada Dan juga Judul Tanggalnya secara detail Dan dikirim dari aplikasi apa aja Ya Origin of the file Whatsapp Berarti dari aplikasi Whatsapp Pengirimnya Oke teman-teman Begitu saja tutorial dari saya tadi Tips untuk membaca chat Whatsapp yang sudah dihapus Jadi Semoga teman-teman Yang melihat video saya ini Terinspirasi ya Dan silakan subscribe Bagi yang belum subscribe Video saya ini Like Share dan komen Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa